Sebagian moms pasti pernah berpikir jika si kecil perlu tidur dengan menggunakan bantal supaya mereka merasa nyaman. Akan tetapi, tahukah moms jika hal tersebut sangat berisiko untuk mereka terutama bayi yang baru saja lahir? Pasalnya, dapat menimbulkan beragam efek samping terutama untuk perkembangan fisik dan kesehatan si kecil. Lalu, apa saja ya efek samping penggunaan bantal pada bayi baru lahir? Tonton videonya sampai habis yuk moms! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir The Hold Side, efek samping penggunaan bantal pada bayi baru lahir yang harus moms ketahui. Sesak Napas Penggunaan bantal pada si kecil justru bisa membuat kepalanya tenggelam ke dalam bantal. Tak hanya itu, lubang hidungnya yang kecil dan halus juga dapat ditekan oleh bantal, sehingga bisa membatasi aliran udara saat si kecil menggerakkan kepalanya. Hal inilah yang bisa meningkatkan risiko sesak Napas pada si kecil. Kematian Bayi Secara Mendadak Penggunaan bantal pada si kecil ternyata bisa meningkatkan risiko SIDS atau Sudden Invented Syndrome atau kematian bayi secara mendadak. Kepanasan Penggunaan bantal pada si kecil khususnya berbahan poliester atau kain justru dapat meningkatkan panas pada area kepalanya moms. Hal ini dapat mengakibatkan fluktuasi suhu pada tubuhnya, lalu bisa meningkatkan risiko hipertemia yang dapat mengancam nyawa si kecil. Leher Bayi Keseleo Mams harus tahu, bantal itu rata-rata empuk dan tidak merata. Jika digunakan pada si kecil, hal ini akan membuat lehernya keseleo saat tertidur dalam waktu yang lama. Sindrom Kepala Datar Penggunaan bantal pada si kecil juga dapat mengakibatkan kelainan bentuk struktural di kepala. Kondisi ini seringkali dikenal dengan sindrom kepala datar. Hal ini terjadi akibat si kecil yang tidur di atas bantal empuk dalam waktu yang lama sehingga tertekan secara konstan.